Tribunar semua sisi Pasha Ungu angkat bicara seputar penangkapan adiknya, Helmi Said. Pasha membenarkan kalau yang ditangkap oleh BNN Sulawesi Tengah adalah adiknya, Helmi Said, atas kasus narkotika jenis sabu-sabu pada Senin 5 Oktober 2020 lalu. Terkait kasus sang adik, Pasha mengakui bahwa ia dan keluarga akan tetap memberikan dukungan kepada Helmi Said yang saat ini harus berjuang menjalani proses hukum. Pelaksana tugas harian atau PLT Wali Kota Palu itu juga menegaskan tidak akan mengandalkan kekuasaannya di Palu untuk memudahkan proses hukum sang adik. Pasha dan keluarga akan sangat menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan sekarang. Lebih lanjut, vokalis band Ungu ini sangat yakin Helmi Said sang adik bisa menyelesaikan permasalahan hukumnya dengan sangat baik di BNN Sulawesi Tengah. Pasha pun menceritakan awalnya ia sempat tidak percaya adiknya ditangkap pihak BNN karena narkotika, melihat selama ini Helmi tidak terlihat seperti pengguna narkoba, bahkan merokok pun tidak. Pasha menegaskan kalau Helmi menjalani pola hidup yang sehat selama ini dengan rajin berolahraga serta dekat dengan keluarga. Namun Asih sudah menjadi bubur, pelaksana tugas Wali Kota Palu itu harus menerima kenyataan bahwa adiknya Helmi Said ditangkap BNN Sulawesi Tengah atas kasus narkoba dan hasil tes urin pun sak adik positif narkoba. Hanya saja pria bernama asli Sigit Purnomo tersebut akan terus membantu dan mendukung Helmi Said supaya tidak sendiri menjalani proses hukum. Bahkan Pasha Ungu akan memberikan bantuan penasehat hukum jika memang dibutuhkan oleh Helmi Said agar bisa menyelesaikan proses hukum dengan baik. Dan selama proses hukum berlangsung, Pasha menegaskan dirinya akan fokus menenangkan keluarga Helmi termasuk anak-anaknya.